Bitcoin closing weekly di atas 52.000 USD. Ini pertama kalinya terjadi sejak 3 tahun terakhir dan ada hal yang menarik nih. Di sini harga Bitcoin-nya naik dan Bitcoin dominance-nya udah mulai menurun. Kalau kita merujuk kepada Bitcoin dominance cycle, kita itu lagi ada di fase yang ini. Yang artinya altcoin season akan segera terjadi. Apakah Bitcoin dan altcoin akan nge-pump? Atau justru malah akan koreksi karena Genesis udah mengantongi izin untuk ngejual Bitcoin senilai 1,3 bilion USD. Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya. Sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan kalian udah klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya ke depannya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investing-nya berjalan lancar. Karena hanya di channel ini kita ngebahas crypto secara netral dengan data, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jika gak suka sama videonya, boleh dislike kok. Supaya ke depannya video dari channel ini gak akan masuk lagi ke YouTube rekomendasi kalian. Kalian sendiri yang rugi. Komen videonya juga ya. Setiap akhir bulannya itu kita selalu ngebagiin undian untuk free membership cuan crypto menggunakan YouTube random comment picker. Setiap bulan itu tersedia untuk 2 orang pemenang, jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Di grup itu kita ngebahas ada banyak coin sekaligus saya sharing juga kapan saya masuk marketnya. Coin-coin yang kita entry semenjak dapet sinyal konfirmasi itu lagi pada profit sekarang. Rata-rata profitnya 10-30% seperti bitcoin, lalu ethereum. Kita juga ngebahas XRP. XRP ini juga saya bahas ya di video update. Tanggal 8 Februari itu saya mengekspektasikan XRP akan ngepam. Lalu setelah XRP saya juga ada entry di Polkadot yang lagi profit. Lalu ada Matic. Ini profitnya juga bagus dari Matic. Kemudian ada chain link dan lain-lain. Rata-rata itu profitnya sejak entry sekitar 10-30%. Semua itu di share di video private membership Juan Crypto. Jadi kalau kalian mau dapet gratis di komen ya videonya. Setiap bulannya itu kita selalu ngadain undian. Kalau mau langsung join masuk itu juga bisa. Caranya nanti dijelaskan di akhir video ya. Jadi yang berminat join tonton sampai habis videonya. Dan tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama-tama itu kita ngebahas sedikit dari on-chain data. Dari Bitcoin Spot ETF last trading day minggu lalu. Terlepas dari Grayscale yang masih terus-terusan ngedam GBTC. BlackRock dan kawan-kawan itu masih tetap mencatatkan hasil positive influence terhadap Bitcoin Spot ETF. Holding terbesar pada saat ini itu masih dipegang oleh Grayscale. Di reserve Grayscale itu masih ada sekitar 461 ribu Bitcoin. Dan holding terbesar keduanya pada saat ini dipegang oleh IShares Bitcoin Trust. Atau lebih dikenal dengan BlackRock. BlackRock tiap harinya itu selalu menambah Bitcoin. Holding Bitcoin mereka pada saat ini itu hampir menyentuh 120 ribu Bitcoin. Jika ritmenya terus seperti ini dalam 3-4 bulan ke depan. Holdingnya BlackRock akan melambaui Grayscale. Di sisi lain, di luar dari Bitcoin Spot ETF itu ada wealth besar yang setiap karinya akumulasikan Bitcoin. Di tanggal 15 kemarin itu ada penambahan 400 Bitcoin. Lalu di tanggal 16 itu ada penambahan 300. Di tanggal 17nya ada penambahan 500. Dan di tanggal 18 kemarin ada penambahan 300 Bitcoin. Setiap penambahannya itu transaksinya per 100 Bitcoin. Makanya wallet ini itu dinamakan Mr. 100. Yang punya wallet ini kaya banget ya. Tiap harinya itu akumulasikan sekitar 240-400 miliar rupiah. Semoga aja viewer yang nonton kita bisa mencapai tahap akumulasi seperti ini. Amin. Lalu dari segi onchain lainnya kalau kita ngeliat penambahan Bitcoin wallet address yang dibuat setiap harinya itu menurun. Garis hitam di sini merupakan harga Bitcoin sedangkan garis oranya ini merupakan jumlah penambahan wallet address baru. Yang nge-tweet di sini itu ngejelasin. Trend yang dibentuk Bitcoin pada saat ini itu menunjukkan kurangnya partisipasi retail terhadap ralinya Bitcoin. Pergerakan baru-baru ini itu didorong oleh permintaan institusional. Tanggapan saya sih setuju dan nggak setuju. Tentang ralinya Bitcoin pada saat ini itu kurang partisipasi retail. Karena sebetulnya itu retail ikutan beli Bitcoin juga dan belinya itu lewat Bitcoin Spot ETF. Ketika retail membeli saham Bitcoin Spot ETF, para penyelenggara ETF tersebut wajib membeli underlying asetnya yang diperdagangkan saat ini adalah Bitcoin. Jadi ketika retail membeli saham Bitcoin Spot ETF senilai 1 juta dolar, penyelenggara ETF tersebut juga wajib membeli underlying asetnya yaitu Bitcoin senilai 1 juta dolar juga. Jadi menurut saya ini nggak hanya dari institutional demand. Memang pada saat ini itu retail belum ikut partisipasi semua. Taunya itu dari mana? Tenang aja deh ya. Kalian kalau nonton video dari channel ini itu terima beres. Kita selalu menyajikan analisis dengan data sekaligus pembandingnya juga. Yang pertama itu dari chart ini. Chart ini itu valid. Jumlah penambahan adres baru Bitcoin masih sedikit. Dan yang kedua itu kita ngeliat dari sentimen. Kalau kita ngeliat dari sentimen market pada saat ini itu, Fear and Great Index lagi di tahap grid atau serakah. Hanya saja kan banyak yang nggak tahu ya, cara kerja fit and great index ini seperti apa. Dan kalau kita ngeliat sentimen market pembandingnya yang diambil dari data AI, Bitcoin sentimen itu masih 0,3. Pembacaan angka ini itu menunjukkan jika mendekati 0 itu artinya extremely bearish. Dan jika mendekati 1 atau angka 1 itu artinya extremely bullish. Di sini bahkan kita nggak sampai setengahnya atau 0,5-nya. Artinya retail pada saat ini itu masih kurang partisipasi atau masih bearish. Sentimen data yang ditunjukkan di sini itu diambilnya menggunakan teknologi AI. Hal itu mencangkup dari percakapan-percakapan di forum-forum terkenal seperti Bitcoin Talk, Reddit, dan juga Twitter. Saya ngeliat data ini itu sebenarnya agak prihatin dan kasihan terhadap retail di luar sana. Kebanyakan orang di luar sana itu masih pada lengah. Saya tadi juga coba ngeliat dari Google Trend nih. Orang yang mencari kata kunci Bitcoin itu masih sedikit. Ini bahkan nggak sampai setengahnya ketika Bitcoin Spot ETF pertama disetujui. Artinya kebanyakan retail pada saat ini itu masih lengah. Kemungkinan terbesarnya adalah retail yang masih belum punya koin pada saat ini itu masih berharap atau mengekspektasikan Bitcoin akan drop. Ini berdasarkan survei dari Deutsche Bank loh. Itu di tanggal 25 Januari kemarin. Kalau kita ngeliat tanggal 25 Januari kemarin itu Bitcoin lagi di angka 40 ribuan. Secara struktur market pada saat itu memang Bitcoin udah mulai breakdown sedikit dan membuat lower low. Hal-hal seperti ini itu yang bikin banyak orang menunda-nunda untuk beli. Kalau saya sama teman-teman member itu saya kasih tau di tanggal 30 Januari saya udah dapet sinyal konfirmasi. Ini video private khusus untuk member cuan crypto aja. Nggak tersedia untuk publik. Dan di bulan Februarinya itu saya share masuk di Bitcoin. Sekaligus alternatif-alternatif poin lain yang saya akumulasikan untuk cicil beli. Itu semua dijelaskan ada di grup. Jadi kebanyakan retail itu menunda-nunda karena berharap Bitcoin akan drop lagi. Sebenarnya berharap itu nggak salah kan ya. Karena kita juga ngeliat Bitcoin emang rally-nya cukup impulsif. Ketika kelihatan udah mulai ada tanda struktur market yang di breakdown. Kebanyakan retail itu akan nunggu di area support yang besar atau nunggu turun lagi. Tapi malah nyatanya kita ngeliat ada kenaikan nih. Kita nunggu-nunggu beli, eh taunya hargan malah tambah naik. Ketika udah naik banget pas kita beli, taunya besoknya malah drop. Hal seperti itu sering banget kan kejadian ya. Dan kalau kalian sadar atau pernah mengalami hal seperti itu, psychology of a market cycle lagi berulang. Smart money dan juga institutional investor itu udah pada beli dan akumulasi di harga rendah. Ketika ada sedikit koreksi atau bear trap, retail itu akan berharap Bitcoin akan drop lebih jauh. Tapi nyatanya malah harga lanjut naik. Ketika udah lanjut naik, disitulah tempat retail baru masuk. Dan ketika retail udah mulai masuk, disitu merupakan timing yang terburuk di market. Kalau kalian berkecimpung di dunia money market, ada baiknya kita juga harus ngerti dasarnya ya. Senggaknya pelajarin tentang bagaimana market bekerja. Yang terparah itu kita hanya ikut-ikutan FOMO beli tanpa tahu kondisi market. Dan terus serakah ketika market itu naik lebih tinggi. Kalau ada yang pernah belajar tentang Dow Theory, market itu punya tiga fase trend. Yang pertama itu accumulation phase. Accumulation phase ini adalah ketika smart money dan juga institutional investor masuk market. Yang kedua itu adalah public participation. Ini itu ketika average investor udah mulai masuk, join the trend. Fase ini itu secara general merupakan fase yang paling panjang. Atau dengan kata lain, ini lagi fase di sini ya. Dan fase yang terakhir itu merupakan fase excess phase atau fase sisa-sisaan. Fase ini itu merupakan ketika trader dan juga investor berpengalaman itu udah mulai exit posisinya. Tapi trader atau investor awam itu baru masuk ke market dan juga nambah posisinya. Kalau dijelaskan dengan gambar itu ketika lagi di fase blow off nih. Di sini itu merupakan fase yang terburuk. Kalau kalian udah pernah ngalamin sekali, jadikan itu pengalaman dan jangan sampai kejadian kedua kalinya di fase nanti. Kalau lo awam banget tentang market dan baru mau masuk karena ikut-ikutan, mending lo pelajarin dulu deh ya. Gimana market itu bekerja? Di Google atau di YouTube itu ada banyak banget sumbernya untuk belajar. Mau masuk belajar di grup jualan crypto itu juga boleh. Gue bakal ajarin lo gimana caranya kerja market. Supaya nggak jadi korban ikut-ikutan FOMO. Belinya itu karena kata orang coinnya bagus. Gue bakal ajarin lo cara market bekerja dan juga analisis market. Jadi nantinya lo bisa trading sendiri. Nggak perlu ikut-ikutan grup sinyal yang cuma disuapin doang. Lanjutnya ya. Kayaknya kepanjangan nih kita ngebahas tentang on-chain datanya terus. Untuk mempersingkat waktu supaya singkat, padat, dan jelas. Padat dan jelas banget nih ya. Ada yang bulat tapi bukan tekat. Kita lanjut ke berita selanjutnya nih. Di sini itu ada Genesis yang udah mengantungi izin untuk ngejual GBTC shares. Nilainya itu sekitar 1,3 bilion. Ini jumlah yang cukup fantastis ya. Genesis ini udah bangkrut. Jadi untuk menyelesaikan masalah finansialnya kepada nasabah-nasabahnya itu, Genesis harus melikuidasi asetnya. Tapi Genesis ini nggak bisa ngedump sekaligus ya. Padahal saya juga berharap kalau bisa ngedump sekaligus, kita bisa ngeliat Bitcoin itu drop cukup dalam tuh. Atau flash sale. Tapi kalau dijual sekaligus itu, profitnya nggak maksimal. Karena menurut sumber lain itu dijelaskan. Desisi penjualannya itu highlighting the considerable expertise of Genesis and its creditors in crypto. Tujuannya itu untuk memaksimalkan value dari GBTC-nya. Jadi Genesis akan menyewa broker untuk menjual secara bertahap. Pengadilannya itu juga menjelaskan tentang repayment plan-nya seperti apa. Dari sumber ini tuh nggak dijelaskan tentang schedule-nya. Hanya ditulis later this month atau nanti di bulan ini. Tapi tenang aja Ciron Crypto itu dapet sumber yang terpercaya. Ada sidang lanjutan nanti di tanggal 26. Kalian yang udah nonton sampai sini pastikan udah like dan subscribe ya. Supaya ke depannya nggak ketinggalan infonya. Kalau nggak suka sama videonya boleh dislike. Kalau nggak suka sama videonya boleh dislike. Itu bukan saya yang rugi tapi kalian. Kita lanjut sedikit lagi nih dari Unchain Data. Tentang Bitcoin Net Unrealized Profit and Loss. Kalau ngeliat dari Bitcoin and UPL disini itu rata-rata holder Bitcoin itu lagi profit. Chart ini itu menunjukkan data rata-ratanya. Artinya secara keseluruhan ya. Dan yang kita tahu secara keseluruhan. Wallet yang holding Bitcoin itu cukup banyak. Terlebih long term holder. Jadi wajar data rata-ratanya itu pada saat ini lagi profit. Dan kalau kita ngeliat emotion of market participant at given moment. Pada saat ini masih belum mencapai fase euphoria atau greed. Market emotion itu yang ditunjukkan dari garis warna biru. Garis hitam ini merupakan harga Bitcoinnya. Dan kalau kita ngeliat secara historical disini itu ketika emotional market participant ada di fase euphoria atau greed. Di harga Bitcoin itu ada koreksi nih. Disini juga nih. Itu Bitcoin ada koreksi sedikit. Lalu disini juga ada koreksi. Lalu disini di tahun 2017 itu juga terjadi bear market. Lalu di tahun 2021 kemarin nih. Itu market juga masuk ke bear market. Beberapa saat setelah market participant ada di fase euphoria atau greed. Makanya psychology of market cycle ini sangat berpengaruh dan terus berulang ke depannya. Seperti yang saya bilang tadi kalau kalian udah pernah ngerasain sekali. Jadikan itu pelajaran. Jangan sampai terjadi untuk kedua kalinya ya. Supaya gak kepanjangan update-nya kita langsung ngeliat ke chart deh. Kita akan ngebahas sedikit dari chart-nya Bitcoin. Untuk lengkapnya secara teknikal dan juga entry-nya itu ada di grup John Crypto. Bagi yang berminat join nanti di hari video dijelaskan. Dan untuk Bitcoin pada saat ini itu kita baru ngeliat ada closing weekly yang bagus banget tadi. Closing-nya Bitcoin itu di atas 52.000 USD. Ini pertama kalinya terjadi setelah 3 tahun. Dan seperti yang saya jelaskan tadi itu kebanyakan retail yang masih awam masih belum ikut berpartisipasi di pump-nya Bitcoin pada saat ini. Di weekly time frame disini kita ngeliat momentum indikator itu udah masuk ke area overbought atau jenobly. Bahkan sekarang kita udah mulai ngeliat adanya terbentuk bearish divergence. Tapi ini terbentuknya di weekly time frame. Jadi agak panjang banget ya. Ya mungkin sometime someday kita akan ngeliat sekali lagi ada koreksi besar atau bear market. Kemungkinan besarnya itu setelah the Fed menurunkan suku bunga. Mungkin sebagian bingung ya kenapa pas the Fed menurunkan suku bunga itu merupakan tanda yang kurang bagus di market. Kalau kalian udah nonton di video 2 minggu lalu nih ya harusnya ngerti nih. Lebih detailnya itu saya ngejelasin di grup membership Cuan Crypto. Ada di tanggal 28 Januari dan juga tanggal 13 Februari kemarin. Buat teman-teman member disini yang belum nonton 2 update ini cukup penting ya. Tanggal 28 Januari dan juga tanggal 13 Februari. Lanjut nih ke Bitcoin. Kalau kita turun ke daily time frame ini juga masih di teritori overbought nih. Bearish divergence di daily time frame juga ada. Tapi lebih jelasnya itu ada di time frame 4 jam. Ini lebih clear kelihatan adanya bearish divergence. Artinya itu momentum beli udah mulai melemah. Output dari bearish divergence itu bisa jadi 2 antara konsolidasi. Yang tujuannya itu untuk mereset momentum indikator balik lagi ke netral atau terjadi sesuai namanya yaitu bearish price action. Walaupun kita ngeliatannya bearish divergence belum tentu kita akan terjadi bearish price action ya. Yang kita tahu itu bearish divergence adalah perlambatan momentum belinya. Sekalipun kita ngeliat ada bearish price action ya kemungkinan itu hanya pullback-pullbacknya kecil sedikit aja. Setiap ada pullback atau koreksi sedikit itu akan digunakan trader untuk masuk. Bahasa kerennya itu buying the deep. Disini itu kita ngeliat ada price action yang berulang berkali-kali nih. Pertama itu kita ngeliat dari sini nih. Bitcoin ada fake out lalu gak lama kemudian lanjut naik. Yang kedua kita ngeliat ada disini. Bitcoin ada fake out turun lalu gak lama langsung naik lagi. Terakhir kita ngeliat yang terjadi belakangan nih. Disini Bitcoin ada fake out sedikit lalu masuk lagi. Kedepannya ya gak tau akan naik atau akan turun ya. Gak ada satu orang pun yang bisa memprediksikan hal itu. Kalau ada yang tau ya simpelnya dia akan jadi orang yang paling kaya di dunia. Professional trader itu memanfaatkan apapun keadaan yang market kasih. Masuk marketnya itu pakai strategi. Misalkan kita ngeliat disini ada breakout ke atas. Ya tinggal cari trading plannya akan seperti apa. Kalau misalkan terjadi breakdown. Ya sebagai trader juga kita akan memanfaatkan. Sudah pasti dengan resiko yang terukur. Professional trader itu masuk marketnya dengan strategi. Jadi sekalipun kita gak tau arah market mau kemana. Kita masih bisa tetep cuan. Kalau kita ngeliat dari liquidity heatmap itu. Di range 52.800 ada cukup banyak liquidity. Area yang terdapat banyak liquidity itu bisa menjadi area magnet. Karena harga itu cenderung bergerak ke area yang terdapat banyak liquidity. 52.800 itu di range ini ya. Atau local topnya kemarin nih. Ngeliat dari time frame yang lebih kecil lagi. Mungkin beberapa disini ngeliat sebagai rising wedge ya. Rising wedge ini merupakan pattern bearish. Target dari rising wedge ini ke area terbawah terbentuknya. Atau di sekitaran range 50.700an. Tergantung cara kalian trading itu seperti apa. Senggaknya dari video ini. Kalian jadi punya gambaran. Baik itu tentang onchain data yang saya jelaskan tadi. Atau sentimen market Bitcoin and UPL. Dan juga Genesis yang mau ngedam 1,3 bilion GBTC. Untuk infonya semoga bermanfaat ya. Trading plan kapan saya masuk marketnya itu tersedia ada di grup. Bagi yang mau join grup ini merupakan grup berbayar. Tapi murah banget ya. Gak sebanding sama aset teman-teman dan juga edukasi yang didapat. Apalagi bisa ngerti tentang market dan juga cuan kan. Saya gak ngasih gratis karena saya paham banget yang gratis itu gak dihargai. Kecuali kalian komen video yang ada di channel ini. Dengan begitu kalian berhak untuk masuk ke undian free membership cuan kripto yang diadakan setiap akhir bulan. Undiannya itu menggunakan youtube rendam komen pikir ya. Jadi akan fair. Dan juga ini tersedia untuk 2 orang pemenang. Kesempatan kalian untuk menang itu jadi lebih besar. Buat yang ingin langsung join ke grup. Kalian lanjut tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tau juga cuan kripto ini ada grup telegram. Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efesien. Gak pusing buat analisa chart. Apalagi yang belum ngerti. Yang kedua update terdepan. Karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga teman-teman sekalian dikasih tau kapan waktu terbaik untuk beli coin. Dan itu biasanya barengan saat saya juga beli coin. Yang keempat ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member saling kenal. Dan tanya jawab. Dan yang terakhir teman-teman bisa request coin untuk dianalisa. Ini grupnya gak gratis ya teman-teman. Tapi tenang harganya murah kok. Yaitu Rp199.000. Eits tapi tunggu dulu. Karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapet manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman. Cuma buat Rp100.000 terpertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif. Dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tau ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat disini ada 3 video yang diunlisted dari Youtube. Karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan kripto, cuan terus.